Anda tengah menyaksikan Kompas Solsel bersama saya Yulita Rebang dan Nilo Puspa. Saudara, kita akan informasi mengenai ditelan tas Kolda, Sulawesi Selatan bersama Bapenda dan Samsat meluncurkan aplikasi pembayaran pajak kendaraan non-tunai Senin kemarin. Aplikasi ini akan mempermudah dan juga mengurangi ke, maksud kami, penunggah pajak kendaraan. Kini masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraannya tidak perlu lagi mengantri, cukup menggunakan mesin EDC atau Electronic Data Capture yang dimiliki oleh semua jenis bank dan menggesek kartu ATM serta memastikan nomor pajak kendaraan Anda. Secara otomatis, data di kendaraan Anda akan muncul. Setelah itu, cukup membawa bukti pembayaran ke kantor Samsat dan akan langsung dicetak tanpa harus mengantri. Berdasarkan catatan dari kantor Samsat Kota Makasar, Dari 83.000 kendaraan mewah yang menunggak pajak hingga bulan September nominalnya mencapai 137 miliar rupiah. Kita senantiasa meningkatkan bentuk inovasi, bentuk layanan, bagaimana agar masyarakat, pelanggan atau wajib pajak itu bisa semakin mudah mengakses untuk membayar pajaknya. Dengan demikian, kita berharap bahwa bisa meningkatkan target yang telah ditetapkan dalam bentuk pendapatan asli daerah.